Sejumlah perajin tahu di kota Bandung melakukan aksi mogok produksi sejak Jumat hingga Minggu 30 Mei. Aksi mogok dilakukan karena harga kacang kedelai yang terus melambung. Dion adalah salah satu perajin tahu yang melakukan aksi mogok. Menurutnya, kenaikan harga kacang kedelai sebetulnya sudah terjadi sebelum adanya pandemi secara bertahap. Semula, harganya sekitar Rp7.000 per kilogram, naik menjadi Rp9.000 per kilogram pada Januari lalu, dan kini harganya berkisar Rp10.300 sampai Rp10.700 per kilogram. Kenaikan harga ini membuat ongkos produksinya meningkat. Kan biasanya kalau sekintal teh misalkan Rp700.000, sekarang kan Rp11.000, otomatis kan kita beli kacang teh Rp1.100.000, biasanya kan Rp700.000, sekarang kan Rp1.100.000, otomatis kita nambah teh Rp400.000. Dari sekintal, yang habis sekintal gitu. Gimana yang dua kintal, tiga kintal, empat kintal, habis empat kintal misalkan. Hal serupa juga dialami ebot. Biasanya dalam satu hari ia mampu membeli satu setengah kintal kacang kedelai. Namun setelah ada kenaikan harga, ia hanya mampu membeli satu kintal kacang kedelai untuk ia produksi. Keuntungan yang ia dapat pun sedikit, bahkan merugi, karena harus menutupi ongkos produksinya saja. Rp5.000.000. Ya maunya kalau harga kedelai naik, tapi harga tahu harus naik lagi. Harus naik. Karena kalau nggak naik, saya rugi terus. Ya, nomokan terus. Menurut Ketua Peguyuban Tahu dan Tempe Jawa Barat, Zamaludin, ada sekitar 500 lebih perajin tahu dan tempe yang melakukan aksi mogok. Mogok dilakukan sebagai protes kenaikan harga kedelai. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan pemerintah kota Bandung dan Jawa Barat. Ia berharap pemerintah bisa menstabilkan harga kedelai yang terus melambung, serta menyesuaikan harga tahu dan tempe di pasaran. Ya karena ini ya stabil aja lah gitu kan. Ini kan bulan Januari kemarin baru naik lagi kan. Ini mogok juga waktu Januari kemarin. Nah sekarang mogok lagi karena harganya terus naik. Jadi pengennya stabil lah harganya. Sementara itu menurut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung mengatakan, kenaikan ini tak hanya terjadi di Bandung tapi secara global. Kendati demikian, ia memastikan jumlah stok kacang kedelai di kota Bandung aman. Namun Eli memastikan pada Senin 31 Mei mendatang akan ada kenaikan harga tahu dan tempe. Ada kenaikan harga nantinya setelah mogok ini. Lebih ke arah, akan bentuknya, apa, besarannya tetap, tapi harganya naik 500 rupiah per hukus atau naiknya 10-15 persen. Karena kalau diperkecil harganya tetap, itu lebih tidak efektif, karena harus lagi bikin catatan. Eli menambahkan melalui disedagin, Pemkot Bandung terus berupaya menjaga harga kedelai di tingkat perajin tahu dan tempe. Salah satunya dengan memutus mata rantai distribusi. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.